Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, semoga aktivitas anda berjalan lancar dan diberkahi. Ya kali ini apolitron PLD 24T800 ya mungkin, ya mengalami kerusakan, backlight sering error ya, menyala kemudian beberapa menitan mati, ya kemudian kita coba on-kan lagi terkadang terjadi protect BL atau inverter. Ya setelah melakukan pengakalan dengan memainkan resistor pada pin 6 ya, dari 200 kg menurun-menurun tetap bisa bernyala, namun tetap juga ya dalam sekian menit, fat panas kemudian tinggal suara. Kemudian mengakali resistor sourcenya juga, tetap ya pokoknya kacau, bisa bernyala, kadang tidak, kemudian bisa bernyala, kemudian mati. Ya kemungkinan terjadi kelembapan pada papannya ya, atau mungkin apa, yang jelasnya komponen sudah bagus, sudah diukur bagus. Kemudian OB3350 juga dilakukan pergantian ya, sampai-sampai sempat memakan fat, ya karena proses pengakalan, ya merjala, kemudian memakan fat ya. Ya mengganti lilitan juga, sudah dilakukan tetap sama, hasilnya bisa bernyala sesaat beberapa menit, kemudian padam. Oke kemungkinan juga sistem enable dimairnya juga bermasalah, dari mainboard atau apa, saya kurang yakin. Ya sehingga saya memutuskan untuk menggunakan DC-DC step up ya, DC-DC converter step up XL6009E. Ya disini saya menggunakan pin enable, pin 2, kita pasang di enable, ternyata terjadi protect ya, tidak bisa hidup. Ya sehingga saya memutuskan tidak menggunakan pin enable, dikarenakan untuk VCC 12V, untuk inverter ini dan juga untuk mainboard, dikontrol oleh IC ya. Bukan IC, ini adalah VET, VET berbentuk IC, 8 DIP ya, DIP 8 SMD. Ya untuk 12V-nya dikontrol, melalui mainboard tentunya, sehingga kita cukup memasang input dan output. Ya dan kita ketahui bahwasannya bel dari pelitron PLD24 ini, menggunakan 36V ya, jadi kita tune XL6009 ke posisi 36V. Oke dan saatnya saya menguji apakah berhasil bernyala. Oke sempat bernyala pertama, ya kemudian mati ya, pertanda, standby, dan kita coba on-kan. Ya oke sudah bernyala ya. Oke kita lihat hasilnya. Ya pelitron sudah bernyala. Ya sempurna ya. Sempurna untuk XL6009. Oke saya coba melakukan pengukuran berapa volt yang dihasilkan pada XL6009. Agak tinggi. Kita coba pasang di sini. Pada awal, tadi 36V dan saat ada beban, ada berapa volt? Ya 36V ya. Silang 36V. Oke ini adalah alternatif jika inverter sudah kacau ya, sudah kita akali namun tetap hasilnya nihil. Ya jadi menggunakan XL6009 untuk output yang agak rendah. Jika tinggi maka menggunakan inverter versi lainnya ya. Oke jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.